Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa jumpa dan jumpa lagi Dengan aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal Di rumah desa Apa kabar teman-teman semoga sehat bahagia Dan tetap semangat ya amin Nah kali ini kolik kegiatan aku Dengan beres-beres di dapur ya teman-teman Kalian lihat gak tuh teman-teman bener-bener numpuk banget ya Di area wastafel Jadi aku mau rapihin teman-teman Aku mau bersihin dapur aku Biar lebih nyaman Terus juga pastinya biar lebih bersih juga ya teman-teman Karena kalau misalnya dapur tuh udah bersih Udah rapi kita yang ngeliat pun Pasti kayak bakalan berasa nyaman banget gitu Aku tuh ya teman-teman Kadang tuh udah apa ya Udah mulai ngerasa mager buat bikin konten masak-masak Karena kan meriwoh gitu ya teman-teman Cuman kadang tuh ya suka Sesekali aku videoin Cuman keseringannya yang sekarang aku videoin itu Adalah konten beres-beres ya teman-teman Karena ya aku tuh konten buat di youtube itu targetnya itu dari pagi sampai siang teman-teman Jadi nanti habis zuhur anak-anak tidur Biasanya itu aku disitu tuh masak gitu ya Terus juga Kayak Istirahat gitu ya Atau misalnya aku tuh ngerjain kerjaan yang emang Nggak bisa aku kerjain Buru-buru gitu ya Biasanya aku kerjain pas waktu-waktu itu gitu ya Jadi pengen itu yang bener-bener kayak slow Karena kan kalau misalnya di videoin kan bener-bener harus Kayak keburu-buru rasanya semuanya teman-teman Bener-bener harus fokus Fokus dengan kerjaan Plus juga fokus dengan kamera gitu ya Jadi Makanya aku lebih seneng sih Nggak di videoin gitu teman-teman Aku lebih seneng aja bikin konten tuh yang beres-beres ya Sekarang-sekarang ini Ya walaupun mungkin Dari kalian tuh juga mungkin bosen kalian Ngeliat video aku tuh beres-beres mulu ya teman-teman Tapi ya mau gimana ya teman-teman Lebih enak aja gitu ya Bikin konten video beres-beres kayak gini Terus aku tuh jadi lebih semangat gitu loh teman-teman Kalau misalnya pas aku lagi kontenin video beres-beres Oke setelah tadi urusan gelap-gelap meja Itu udah selesai Dan aku lanjutin Pastinya buat cuci-cuci piring Kalian bisa lihat ya Sampai kosong tuh teman-teman ya Untuk tempat cangkir-cangkir itu Teman-teman udah pada kosong semua Karena ya begitulah teman-teman Namanya punya bocil Dia itu minum tuh bener-bener beberapa kali Gonta ganti cangkir terus gitu ya Teman-teman jadi kayak bener-bener harus Banyak sih cangkirin itu ya Tapi ya kalau misalnya makin banyak pun Ya makin bakalan berasa Banyak banget yang kotor gitu ya Itu pun aku taruh Yang di luar kan cuma 6 gitu ya Nah itu tuh kadang tuh cepet banget tuh Teman-teman habisnya tuh ya yang 6 Walaupun kayak gitu teman-teman Aku tuh seneng-seneng aja Karena anak-anak itu emang Aku biasanya minum air putih tuh Lumayan banyak ya Jadi kayak Satu hari tuh ya aku isi Wadah teko ini teman-teman Tapi aku ngisinya gak full Biar anak-anak tuh mudah aja buat ngambil Jadi biar mereka tuh bisa ngambil minum sendiri Gak harus teriak-teriak gitu ya Minta emaknya gitu ya Ngambilin ya teman-teman Alhamdulillah sih anak-anak tuh udah pintar gitu ya Misalnya mau minum Ngambil sendiri Kalau misalnya dia mau kencing ya ke kamar mandi gitu ya Paling ntar aku tinggal bantu siram-siram doang Jadi Alhamdulillah udah lumayan kebantu banget Dan kalau pas main Anak-anak tuh kan mainnya berdua ya Jadi kayak gitulah teman-teman Enaknya punya anak kembar Jadi mereka tuh kan mainnya berdua Jadi kayak bener-bener kita tuh Cuman mantau-mantau Sesekali mereka nanya tinggal dijawab Paling kan gitu-gitu doang ya Enggak yang harus Apa ya Bener-bener harus duduk Nemenin mereka terus tuh Enggak juga gitu Jadi Alhamdulillah Aku tuh bener-bener teringan kan Mengelah kerjaannya Tapi anak-anak Seusia situr itu Emang lagi Apa ya Lagi bawel-bawelnya ya teman-teman Kayak bener-bener tuh dateng Nanyain apa gitu ya teman-teman Pasti kayak selalu aja gitu ya Ada Belum lagi kadang tuh bener-bener nangis Karena berantem ya Namanya juga anak-anak Teman-teman Jangankan orang lain Saudara kembar aja tuh Bisa bolak-balik berantem Teman-teman Ya ada aja tuh Pokoknya setiap hari tuh Yang diributin Tapi ya gitu Nanti palingan bentar Mereka tuh Udah akur lagi gitu ya Jadi ya kadang tuh Kalau misalnya mereka ngadu Ya cuman aku dengerin aja gitu Teman-teman Oke Alhamdulillah Ini juga cucian piring Udah selesai teman-teman Buat aku cuci Dan ini Aku tinggal ngelap-ngelapin aja sih Teman-teman Untuk area wastafel ini ya teman-teman Biar kering juga Biar apa ya Biar nanti tuh Jadinya gak menguning Karena biasanya Kalau air yang tergenang gitu Teman-teman Kayak nanti tuh Berjejak gitu loh Teman-teman Jadi udah ini ya Dibersihin sekalian Dilap-lapin gitu ya Teman-teman Pokoknya ini tuh Terus udah deh Dia pergi gitu ya Masya Allah banget Nah teman-teman Nah teman-teman Kalian jangan Stalvok sama jendelanya Kok ditutup gitu Kenapa gak dibuka aja Karena kan itu Aku lagi ngelepas Hording ya teman-teman Dan itu Kalau misalnya aku buka Dia itu bakalan silau gitu ya Hasilnya di kamera Jadi yaudah itu Aku tutup aja Biar gak terlalu silau gitu Teman-teman Di kamera Jadinya Biar lebih terang Dan lebih jelas juga gitu Kalau misalnya Itu tuh Jendela aku buka Gitu teman-teman Terus aku hadapkan Kameranya ke sana Itu nanti hasilnya itu Bakalan kurang bagus Gitu loh teman-teman Videonya Jadi bagusnya itu Emang jendela itu Ditutup pas lagi Bikin video Dan videonya itu Lagi mengarah ke situ tuh Emang bagusnya itu tuh Ditutup gitu ya Biar hasilnya itu Gak yang Apa ya Gak yang pecah gitu ya Dan juga Gak yang terlalu Gimana-gimana gitu Teman-teman terangnya Oke deh teman-teman Aku lanjut ya Kegiatannya Tadi setelah bersih-bersih Gitu ya Udah cuci-cuci piring juga Ini tinggal disapu-sapuin aja nih Teman-teman dapurnya Aduh pokoknya Lega sih Kalau misalnya ngeliat dapur itu Udah bersih Udah rapi Terus juga ini lantainya juga Udah gak banyak pasir Pokoknya pasti bakalan nyaman banget ya Teman-teman Kalau ruangan sebelah Nah kalian Itu tuh Susah banget sih dijelasin ya Karena agak berantakan Teman-teman Belum lagi itu tuh Bekas ban motor Masya Allah Bener-bener tebel banget Itu pasirnya Cuman karena disitu tuh Gak ada lampu Aku tuh mager teman-teman Mau bikin video disitu ya Karena hasilnya tuh Bener buram gitu Oke alhamdulillah teman-teman Dapurnya udah bersih Udah rapi ya teman-teman Jadi ini aku tinggal Ngelanjutin kegiatan aku Yang lainnya Itu tuh si lemari Belum aku Makeover ya Belum aku stickerin Karena emang belum sempet Teman-teman Insya Allah sih Secepatnya ya Karena aku tuh Minta bantuin sama pak suami Teman-teman Karena kayaknya itu Bakalan agak lumayan lama kan Nge stickerinnya Karena dia besar Jadi aku nunggu Kapan pak suami Mau ngebantuin gitu ya Teman-teman Karena Gak tau kenapa Kayaknya aku tuh Mager banget Mengerjainnya sendiri gitu Oke teman-teman Ini aku lanjutin Kegiatannya Di sore hari ya Teman-teman Ini tuh pak suami Lagi Mempersiapkan Kebun cabai teman-teman Karena kan cabainya Kemarin tuh udah Aku cabutin Udah dicabut semuanya gitu ya Jadi ini tuh Mau bikin Yang baru teman-teman Jadi ini tuh Pak suami Lagi nyiapin Tempatnya By the way Disini tuh Yang ngevideo ini tuh Sebenernya pak suami ya Teman-teman Karena pas Dia tuh lagi bersih-bersih ini Ini adalah jadwal Pas aku lagi main volley Karena kan pak suami itu Pulangnya sore Jadi aku tuh udah main volley Ini tuh dia di rumah Bareng sama anak-anak Anak-anak aku gak ajak Jadi anak-anak tuh Di rumah sama ayahnya Dan aku tadi bilang Ke pak suami Kalau misalnya dia itu Mau gitu ya Nanti tolong Divideoin dong gitu ya Lumayan kan Buat dokumentasi aja gitu Teman-teman Biar kalian tuh juga tau Kalau kebun cabai aku tuh Udah dipersiapkan Emang sih teman-teman Ngerjain ini tuh Gak mudah ya teman-teman Bener-bener lama sih Ngerjainnya Dan pasti banyak prosesnya Cuman balik lagi teman-teman Disini tuh Harus dicicil Ngerjainnya ya Karena yang ngerjainnya semuanya tuh Ya pak suami aku gak mau bantu Gak mau bantu ya Karena apa? Karena ya pak suami gak ngasih izin Teman-teman Buat ngebantu Katanya udah biar dia aja Takutnya nanti Ini tuh hasilnya itu Gak sesuai gitu Teman-teman Kalau misalnya aku yang ngerjain Karena dia tuh ngerasa Kayak lebih yakin Kalau dia yang ngerjain Ini tuh ya teman-teman Alhamdulillah banget lah Pak suami tuh Mau ngevideoin ya teman-teman Pas dia lagi tuh Pas dia lagi Mempersiapkan kebun cabai Kayak gini ya Lumayan juga kan Biar kalian tuh juga tau Terus juga lumayan juga Buat jadi setok video aku Walaupun ya teman-teman Masya Allah Ini tuh bener-bener gak pake Dimatiin ya teman-teman Kameranya Pas dia lagi istirahat Yaudah kameranya dibiarin aja Teman-teman Alah hasil Bener-bener Banyak dan panjang banget Video-video yang Apa ya Yang Bener-bener Kegiatannya tuh kosong gitu Teman-teman Yang tetep aja kerekam gitu ya Cuman Alhamdulillah banget Sebelum handphone itu Aku tinggal ke pak suami Aku tuh habis bersih-bersih Galeri teman-teman Jadi gak yang Gak yang banyak banget lah gitu ya Sampah-sampah di galeri aku Terus juga Ruang penyimpanan itu Juga lagi besar gitu ya Jadi gak terlalu risau Gak terlalu khawatir ya teman-teman Karena aku tuh sebenarnya Juga takut Kalo misalnya pas pak suami Lagi ngerekam Eh malah Apa ya Si HPnya itu tuh Kepenuhan gitu Jadinya gak bisa ngerekam Kan sayang banget ya Cuman untung aja Teman-teman ya Untung aja lah Pokoknya aku tuh Udah Ngebersihin tuh Teman-teman ya Kayak video-video Yang udah gak penting Udah aku apus-apusin Jadi kayak bener-bener Lega banget sih itu Untuk si Memory handphone aku Ini tuh emang Kerjaan itu emang Belum selesai Secepat ini ya teman-teman Karena emang ini tuh Masih banyak banget PRnya Pak suami tuh juga harus Ngebenerin pagar Gitu ya Terus juga harus Nunggu hujan Dan pastinya harus Nebar pupuk kandang juga Gitu ya Dan jadi mungkin itu Mungkin nanamnya tuh Juga belum bisa Secepat mungkin Teman-teman Karena harus nungguin Semuanya selesai dulu Nanti kalo misalnya Semuanya udah selesai Tinggal kita cari deh Bibitnya Karena bibitnya tuh Juga nyarinya di pasar Teman-teman Dan kadang itu Di pasar tuh Suka juga Sering gak ada tuh Yang jual bibitnya Jadi kayak bener-bener Harus Sabar menunggu ya Insya Allah Nanti kalo pas lagi Nanam-nanam Insya Allah Pasti bakal di videoin Nah ini kalian bisa Lihat ya Kameranya itu Udah gak dipindah-pindahin Lagi sama pak suami Teman-teman Tapi yaudahlah ya Gak apa-apa lah Teman-teman ya Udah bisa diginin aja Itu udah syukur Banget ya Teman-teman Nah ini tuh Pak suami Lagi nebar Pupuk kandang ya Teman-teman disini Untuk ditebar Ke tanahnya Gitu ya Nanti kalo misalnya Hujan Dia tuh bakal menyerap Teman-teman Dan hasilnya bakalan bagus Cuman itu gak bisa Langsung ditanem Karena takutnya itu Masih panas gitu ya Katanya pupuknya Jadi ditunggu dulu Beberapa hari Biar pupuknya itu Gak panas Dan biar nanti Cabinya itu Gak mati Kalo ngerjain kayak gini tuh Emang lebih Telatin itu Laki-laki ya Teman-teman Karena tenaganya juga Kan bener-bener Jos gitu ya Lah kalo kita Perempuan kan Gak bakalan bisa Selama ini Ngerjainya Ya itu kalo aku sih Apalagi kalo udah Urusan cangkul Mencangkul Aduh bener-bener Kayak ngos-ngosan Banget teman-teman Karena kan orang tua Aku tuh orang petani Ya teman-teman ya Kalo udah disenguruh Nyangkul ke sawah tuh Masya Allah Ya badan tuh Pegel semua Teman-teman Apalagi Ya apa ya Kayak ngerjain kayak gini kan Tanahnya juga Gak yang terlalu lembek Jadi kayak pasti Bakalan lumayan pegel Dan Alhamdulillah sih Dibantu sama pak suami Jadi kayak bener-bener Alhamdulillah banget Gitu ya Senang banget sih aku Nah ini tuh Masih dilanjut Di keesokan harinya itu Sebentar teman-teman ya Pak suami tuh Pulang kerja Dia tuh nyempetin Ngebenerin pager Yang emang Lagi patah Dan lagi patah gitu ya Pagernya Jadi dibenerin sama pak suami Dan ini tuh Tinggal beberapa hari lagi Tinggal nyari bibit Dan habis itu Bisa ditanem deh Untuk si cabenya disini Ini tuh pak suami Emang ngerjainnya itu Sendiri ya teman-teman Aku mah cuman Ngeliat-liat doang Karena sekarang tuh juga Cuaca tuh lagi panas-panasnya Banget ya Jadi rasanya mau berkebun-berkebun tuh Aduh bener-bener Panas banget Oke teman-teman semuanya Makasih banyak Untuk kalian semua Yang udah ngikutin Aktivitas aku Dan juga kegiatan aku hari ini ya Semoga pengen aku share Di videoku kali ini tuh Bisa jadi inspirasi Bisa jadi motivasi juga Dan semoga juga Bisa jadi penghibur Buat kalian semua Dan menemani aktivitas kalian Sampai ketemu lagi ya teman-teman Di video aku yang selanjutnya Mohon maaf banget Kalau misalnya ada kata-kata yang salah Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Bye Bye